sebuah tayangan video di salah satu akun yang memperlihatkan cuplikan pesan yang disampaikan pedangdut Inoldaratista kepada suami Lesti Kejora Ariski Bilar pada hari Kamis 29 September 2022 ada pun cuplikan video yang menayangkan Inoldaratista memberi pesan kepada Bilar itu tampaknya ada hubungannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pedangdut Lesti Kejora saat ini dalam sebuah cuplikan tayangan ajang televisi pencarian bakat yang ditayangkan TV swasta nasional itu pedangdut Inoldaratista tampak memberi pesan khusus kepada suami Lesti sebelum keduanya menikah dalam cuplikan itu sambil menangis Inoldaratista memberi pesan kepada Ariski Bilar agar dia menjaga dan jangan sampai menyakiti Lesti ada pun yang dimaksud Inoldaratista adalah Ariski Bilar jangan sampai melakukan KDRT misalnya memukul Lesti saya cuma berpesan kepada Bilar jaga dia baik-baik jangan kamu sakiti dia jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istrinya kata Inoldaratista kepada Ariski Bilar dalam cuplikan itu Inoldaratista juga berpesan kepada Ariski Bilar apabila benar sampai berani melakukan KDRT kepada Lesti maka dia harus berhadapan dengannya kalau sampai kamu berani selain berhadapan dengan orangtuanya kamu juga akan berhadapan dengan saya kata Inoldaratista menurut Inoldaratista dia sudah mengenal Lesti Kejora sejak usia pedangdut asal Cianjur itu masih berusia 14 tahun maka ia tak rela apabila Lesti Kejora sampai disakiti oleh Ariski Bilar adapun video Inoldaratista memberi pesan kepada Ariski Bilar agar tak menyakiti dari Lesti Kejora itu langsung dikomentari oleh netizen adapun netizen ramai-ramai menyalahkan Ariski Bilar yang saat ini tersandung kasus KDRT dan dilaporkan sang istri ke polisi lah kok malah kejadian komentar salah satu netizen Bilar sebelum menikah dengan Lesti aslinya emang temperamennya seorang kali sambung netizen lain dari muka tuh menampak emosian meski senyum-senyum selalu yang ono pasti senyum-senyum sambil bilang noh idola kalian sambung yang lain nah mungkin aja udah dari dulu cuma dulu masih pelan-pelan kali atau disabar-sabarin soalnya ngomongnya kok langsung jangan dipukul kan dan bisa aja jangan selingkuh atau jangan males dan lain-lain ujar netizen yang lain lagi Begitulah informasinya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe like share and comment dan tekan tombol loncengnya